Halo penonton setia Masterchef Indonesia, saya mau mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas antusiasmenya untuk semua yang sudah setia menonton Masterchef Indonesia sampai sekarang. Jadi jangan lupa tonton terus di Youtube Masterchef Indonesia dan jangan lupa di like, di subscribe, di comment, di share ke teman-teman dan nonton terus Masterchef Indonesia season ke-8 setiap hari Sabtu dan Minggu jam 13.30 hanya di RCT. Dan gak berasa nih waktu 30 menit tinggal 5 menit. Di 5 menit terakhir, Vietnamistrolku sebenarnya udah jadi. Tapi sekarang yang perlu aku ajas adalah sausnya. Masih ada yang kurang nih. Kan lobster-nya menurut aku cenderung besar, jadinya aku keluarinya tuh di menit-menit terakhir aja ketika mau plating. Keliatannya sih kayaknya udah mateng ya, semoga gak over deh. Oke, tadi saya ke tim lobster ya. Si Vaps itu akan buat lemon butter sauce dengan salad dan baby potato. Kalau Nadia dengan cheese sauce, juga dengan salad dan potato chips. Dua-duanya enak, kita bisa lihat dari flavor sama kematangannya aja. Jaiselin sama Brian nih yang buat saya menarik. Karena while Brian pake real grill, tapi tadi pas saya tanya dia bilang dia mau buat tom yum. Tom yumnya akan disiram ke grill prawn-nya. Sekarang aku lihat dia buat salmon roll. Iya. Oh, mungkin karena saya komen dia. Jodoh lah ya. Oh, tapi why not it might be good ya? Salmon roll dalemnya nicely charred. Betul banget, betul sekali. Kalau misalnya itunya baik. Sedangkan di gasoline, dish-nya very-very interesting dan dia terlihat sangat confident. Dia bilang it's a very good salad dan cocok pake grill prawn, tapi dia pakai grill pan. Yang udah pasti flavor-nya gak akan secar sebarang. Smoky-nya kurang dapat ya. Oke, mari kita lihat waktu ini. Oke guys, waktu kalian tinggal 30 detik. Head-to-head. Jessalyn, Brian, Fabs, Nadia. Yes, Chef. Yes, Chef. Aku harus insure kalau dressing-nya itu beneran balance dengan roasted chili paste-nya. Tapi aku cuma taruh dikit karena terlalu asin dan amnis. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3, 2, 1, stop. Untuk level kepuasan aku untuk hidangan kali ini sih mungkin 90% all of 100 ya. Soalnya aku pengennya tambahin aromatis lebih banyak dan garnishes lebih banyak juga. Ketika waktu habis, jujur aku lumayan pede dengan makananku karena secara konsep I think it's pretty good. Tapi juga hate myself karena kenapa aku milihnya ini. Waktu udah habis dan aku lihat lobster aku kegedean. Man. Secara plating dan secara look aku sih lumayan puas ya soal rasa Ulfanya tau. Langsung aja untuk yang nomor satu dua-duanya maju ke depan. Ini enak kayak ya. Ini gara-gara konsepnya gantinya cepet banget. Aduh. Please, please, hopefully enak, hopefully oke. Harapan aku itu yang penting rasanya itu balance. Karena roasted chili paste-nya itu enggak sesuai ekspektasi aku. Oke, uh... Yes, Chef. Apa ini? Oke. Grilled prawn summer roll. Grilled prawn summer roll? Yes, Chef. Dan... Pelagung? Pelagung, yes, Chef. Salam, ya? Yes, Chef. Jaiseline versus Brian. Penasaran aku siapa yang paling enak ya? Kamu terlambat apa-apa di sini? Aku suka tambahkan roasted chili paste di dalam. Tapi setelah aku buat tadi rasanya agak terlalu amis. Jadi aku enggak masukin. Terus pengen tambahin cherry tomatoes juga, tapi enggak semuanya. Mint, coriander, sereh, semua ada. Kaffir lime leaves, sereh, chili, shallots juga aku pengen, tapi enggak semuanya. Dan yang ini udangnya di dalam? Yes, Chef. Di grill? Yes. ! Adaafa sauce. Ada incluso fish sauce. Ada honey. Ada chili flakes. Chili,ā... Chili biasa yang diرفk, ada coriander, mint. Sekarang tampilan saya lihat di antara masakan Jesslyn dengan Brian jelas sekali Jesslyn kerana Brian saya lihat terlalu simpel dan itulah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kalau meatnya gimana sebenernya? Belum ya? Belum ya? Belum? We'll get to that. Oke. Oke, pelageng. For me, it's a bit salty. Ya Chef. Mungkin karena roasted chili paste-nya itu ada rasa amis-nya, jadinya lumayan salty. Tapi kalau aku rasain dengan udangnya, itu lumayan balance sih. Other than that, mungkin, what you call that? Ini bukan bumbu ya, tapi maksudnya racikan campurannya itu yang kamu udah ada mint, coriander, serai, itu kurang banyak. Oke, sure. Ya, knowing udangnya cukup besar dan tiga dari mereka, kita mau setiap kali kita potong atau kita belah udangnya pun masuk bersama dengan cincangan daripada rempah tersebut. Brian. Ya Chef. Oke, kamu grill udangnya pakai bumbu apa? Tadi di-marinate pakai bawang putih, cabai, serai. Kamu udah punya sedikit kekurangan ya, dalam artian di sini adalah grill, challenge. Tidak ada masalah kalau kamu mau membuat summer rolls, akan tetapi bumbunya yang dari grill marinade itu harusnya kamu lebihin lagi. Sehingga di dalam summer rollsnya masih ada flavor dari dia. Alangkah baiknya pada saat kamu grill, kamu membuat semacam paste atau bumbu halus yang di-grill sehingga dia akan lengket di udang tersebut. Benar sih apa yang mereka ngomongin, mestinya bumbunya harusnya aku blender supaya lebih marinade dan bumbunya lebih nempel. Coba aja tadi aku blender. Ehm, river prawn udah enggak lah. Memang soft. Dagingnya besar. Tapi they kind of blend. Tapi kalau misalnya saltiness, menurut saya cukup. Dari sour, chili, semua itu cukup karena apa? Karena ini prawn-nya sudah yang neutral, sweet ya kan. Jadi kalau misalnya ada aromatics daun-daunnya lagi, it's good. Roasted chili pepper would add another depth of flavor. Menurut komentar juri, saya yakin masakan Jacqueline ini bisa menyelamankan dia dari pulang. Brian, tadi sudah dibilang oleh Chef Juna ya tentang olesan dan lain-lain. Karena seasoningnya pun juga kerasanya kurang dengan perannya ini. Chartnya itu yang sebenarnya bagus. Cuman, it's lacking of flavor. Okay, thank you Chef. Brian, saya appreciate kamu bener-bener grill the prawn. I do agree, marinade atau apapun yang kamu pakai untuk prepare your prawn for grilling, kamu masih bisa put some kind of paste atau anything to make sure that grill flavor itu menempel di udang. Karena tadi saya lihat pakai marinade, whatever it is, itu liquid. Yeah, oil base. Yeah, the base. Jadi setelah kamu roll, apalagi dengan bahan-bahan yang kamu taro, which is very fresh and neutralizing. Rasa that grilled prawn-nya langsung redupnya jauh. Wow, Brian. Kalau judges sudah bilang kurang seasoning, man. I don't think that's a good thing. But the sauce is good. Thank you. And it's a good pilihan dish juga. I would love to have this kind of summer roll, tapi ada rasa grill-nya. They would be nice. Dari segi udangnya sendiri sih, katanya punya Brian lebih grilled, lebih charred. Karena dia masaknya langsung di api griller. Kau punya aku kan di grill pan. Oke. Jaseline. Ini base bumbunya, for me this is really good. Thank you. Enak? Masalah seasoning, saya nggak masalah. Ini cocok untuk udang yang besar dan manis. Although agree, berhubung kamu beneran serve hanya udang dan itu saja. Tidak ada apa-apa lagi. Kalau memang mau buat salad, saya juga akan membuatnya seperti salad. Bentuk kaya. Jadi harps-nya itu, min, coriander, ini membutuhkan banyak. Jadi nggak hanya udang dengan cincangan rempah saja. Cincangan rempah saja. But other than that, saya pikir flavor-nya sangat bagus. Terima kasih, Chef. Terima kasih. Oke. Kita akan langsung diskusi siapa yang aman dan siapa yang harus ke bawah korekoda. Ya, kalau saya memang mau di compare dengan komentarnya juri dengan hidangannya Brian, mungkin aku lebih unggul ya. Tapi at the end of the day kan shrimp-nya yang masalah. Shrimp-nya Brian itu jauh lebih geluk dari pahamnya aku. Oke, kita sudah berdiskusi. Putusan yang lumayan mudah. Yang menang di head-to-head ini. Dan aman dari pressure test. Dan bisa langsung lolos. Naik ke atas bersamadi. Selamat datang. Selamat datang. Jazlyn. Terima kasih, Chef. Terima kasih, Chef. Selamat, Brian. Terima kasih, Chef. Dan ternyata aku yang aman dan aku yang balik naik duluan. Aku rasanya senang banget bisa bergabung lagi dengan Lord Adi di atas. Terima kasih. Terima kasih, Chef. Terima kasih, Chef. Terima kasih. Terima kasih, Chef. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.